di tikih, di ngolumi, hei, joshua naburju di tugas negara, podosi loja-loja si panogu-nogu, di tonga keluarga jalan naburju, marna tua-tua na di tanggal, walu juli besar baritami, hei, hei dal tarjalohami, lao umbege ii, ilu maraburan, songon namar nipi hei, naapungu dison, manjauu goarmi joshua, sonak maho di paradian amin hei, misi haro kurani hei, hei jaloma tuhan miyanda itila bumi bahit ma itulah kisah hidup Nufriang Sayusuhuta Barat dari kecil hingga sampai menjadi anggota polri dan kini hanya kenangan di tengah-tengah keluarganya ia lahir pada tanggal 29 November tahun 1994 tempatnya di Desa Makmur Kejamatan Sungai Bahar Provinsi Jabe Mufriang Sayusuhuta Barat ia merupakan anak kedua dari pasangan kekasih yaitu Pak Samuel Putra Barat dan Ibu Rosti Siman Jutak warga yang hidupnya sederhana Mufriang Sayusuhuta Barat menempuh pendidikan SD SMP dan SMA di Muaro Jambi setelah tamat SMA ia melanjutkan pendidikan di SPN Polda Jambi akhirnya beliau lulus pada tahun 2012 dan menjadi anggota Primo kemudian saudara Yusufa mengikuti pendidikan di Pusdik Primo Watu Kusek di Pasuruan selama 7 bulan dan menjadi lulusan yang terbaik kemudian ia ditugaskan di Mako Primo Batalion B Pelopor pemenang Jambi selama 3 tahun pada waktu itu Yusufa dipercaya sebagai penembak citu atau dengan kata lain sniper titik rawan oleh kesatuannya Yusufa pernah ditugaskan di Papua menjadi provos kemudian ditarik lagi ke Mako Primo Jambi hingga kemudian Nofriyansa Yusufa Putabarat berangkat ke Jakarta ikut seleksi menjadi calon ajudan perawira tinggi Polri akhirnya beliau diterima menjadi ajudan Ferdi Sambo segera namun karir Yusufa sebagai anggota Polri harus berhenti oleh beliau dieksekusi orang-orang tertentu di saat itu Yusufa pun ia telah menyelesaikan kuliah program studi ilmu hukum fakultas hukum ilmu sosial dan ilmu politik itulah karir Yusufa teman-teman pasti pernah merasakan yang namanya kesedihan berbisa dengan orang-orang yang kita kasihi orang-orang yang kita sayangi orang-orang yang dekat dengan kita sedihnya luar biasa apalagi di dalam keadaan beliau karena dieksekusi secara tidak manusiawi secara manusia sudara sulit untuk mengasihi dan mengampuni para eksekutor itu secara manusia sangat sulit mengasihi orang-orang yang melakukan hal demikian namun luar biasanya sudara keluarga Novi yang saya soal utabarat yaitu pak samuel utabarat dan ibu rosti siman jutak mengasihi dan mengampuni para eksekutor brigadir j sudara sungguh luar biasa pak samuel dan ibu rosti siman jutak bahwa mereka mampu mengasihi dan mengampuni para eksekutor brigadir j bagi saya mereka ini adalah teladan bagaimana kita mengasihi musuh pak samuel dan juga ibu rosti siman jutak mereka mengapil kasih alam melalui pengampunan dan mengasihi orang yang menganiaya dan menyakiti hati mereka secara manusia mereka mampu melakukan itu karena mereka mengerti kasih Allah yang sejati disini saya mengerti satu hal bahwa ajaran Yesus itu sungguh luar biasa jikalau secara manusia tidak mungkin mereka bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang melakukan eksekutor terhadap anaknya namun pak samuel dan rostisi siman jutak mengerti bahwa Yesus sendiri telah mengasihi dan mengampuni saya dan saudara maka wajib mengasihi dan mengampuni orang lain itu sebabnya Yesus berkata tetapi aku berkata kepadamu kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu saudara mengapa kita harus mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menganiaya yang memusuhi yang menindas kita Yesus berkata sebab jika kamu tidak mengampuni orang bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan saudara disini terlihat bahwa kekristianan itu terbukti kekristianan itu dan identik dengan kasih ajaran krisus adalah ajaran yang penuh kasih dan inilah yang diajarkan Yesus mengasihi mereka yang menganiaya kita bahkan berdoa bagi mereka teman-teman secara pribadi ini satu inspiratif bagi kehidupan saya sendiri terkait dengan hal mengasihi dan mengampuni musuh keluarga Novi Yansha Yuswa Utabarat mampu melakukan itu secara manusia tidak mudah dan tidak mungkin untuk ku bisa melakukan hal demikian tetapi yang mendorong membuat keluarga ini mampu mengasihi dan mengampuni para eksekutor Brigadier J karena kasih Kristus kiranya kasih Kristus menjadi bagian kita semua Tuhan Yesus memberkati Tuhan Tuhan Terima kasih.